Gue suka bingung sama orang-orang yang kayak Malu gitu kalo misalnya mereka tuh ketahuan miskin dan segala macem Karena menurut gue Orang banyak kok kelebihan ya orang miskin Gue nih salah satu nih sebagai contoh Orang miskin, brand ambassador kemiskinan Gih banget Iya gitu Brand ambassador kemiskinan di Indonesia ini gitu kan Kayak menurut gue Banyak kok kelebihan ya orang miskin Contohnya nih, contohnya yang pertama ya Gue tuh sadar gitu kalo belakangnya Walaupun gue gendut nih ya Tapi tuh gue tuh gak gampang lapar tau Sumpah Gampang lapar gue Kayak misalnya nih Gini Hmm udah jam berapa sih? Laper banget gue Satu Satu Udah jam makan siang dong Makan yuk Makan aja Ya, apa-apa gue Gue udah beli makanan nih Gue jadiin makan Laper banget gue Tunggu makan Tom Udah siang loh Makan Boleh dah Tunggu makan Tunggu makan Tunggu makan Tunggu makan Makan aja bareng Iya, ini gue bakal lo Aduh Ini kan kenyang nih ya Tunggu makan Love me Boro Nah, yang kedua Menurut gue kelebihan sebagai orang susah apa Lo tuh gak akan gampang diutangin, men Gitu loh Lo gak akan pernah diutangin sama temen-temen lo Sama orang-orang di luar sana Lo gak akan diutangin Kenapa? Karena emang lo gak punya Iya kan? Ini nyaman banget hidup lo Kayak gini nih Wah, gue gak ada cash lagi Mik Mik Lo ada cash gak? Enggak Bik banget sih lo Goceng doang Masa gak mau pinjemin gue temen? Bukan, gak Apa? Gak ada cash Goceng doang Masa gak ada Boong lo weh Ih, bukan gak? Apa? Gak bodoh pet Lo udah kurus 19 Masa masih gak bodohnya? Kebiasaan sih lo Apa? Apa? Kecindahan Apa? Bawa bompet Bukan, bompet Bukan, bompet Bilih, beli Bilih Woy, disini lo orang Tom, nyam diri Tom, Tom Gue gak ada gue Eh Mik Huh? Ah Suiting lagi dah Gak jadi, gak jadi, gak jadi Lupain, lupain Rollin Action Ya, jadi itu yang kedua Keuntungannya lo sebagai orang miskin Yang ketiga, yang ketiga Gue ngerasa tuh Bahan gue tuh kuat banget Jadi gue gak gampang sakit Dan kalaupun gue sakit Gue tuh udah tau Obatnya, apapun penyakitnya Contohnya nih Pusing Aduh Pusing banget pola gue dah Ini pangadol eh Gak usah deh Ini aja Enakan sih Mual-mual Menurut gue Gak mau obat ya Aduh Sakit Minum obat ya Gak usah Ini aja Tengok baik Lo kan agak fit Ya, pokoknya apapun dah Sembuh Halo 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 Ayo. 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 Wey. Batok lagi. Ini nih nih nih. Ini gak bisa itu. Buat mencegah itu. Yey. Ini percaya dulu nih. Tolong angin. Itu bebas gula. Itu bebas gula. Sembuh. Sembuh lu sumpah. Ini kalo badan lu pegelnya. Tolak lino. Nah ini. Nah itu. Minum dah. Percaya ya sembuh sumpah. Sembuh ya? Sembuh. Nah itu dia yang ketiga gitu. Nah yang keempat. Kelebihan sebagai orang miskin gitu. Sebagai orang susah. Gue tuh jadi pede kemana-mana. Gue tuh gak peduli sama outfit gue. Gue. Ya kita sebagai manusia harus pede aja. Dengan value pun aja dalam diri. Bukan tampak di luar aja gitu loh. Kayak gini nih. Pake baju apa ya? Gue bingung nih. Pake ini kurang mahal. Harga outfit gue kurang mahal. Aduh. Bingung. Yang ini. Aduh. Bukan off-white. Malu gue. Gimana ya? Pake APD gue. Ini aja kali ya. Pake vest ya. Keren. Nick, baju lu gembel banget. Nah itu dia yang keempat Nah terus Kelebihan jadi orang miskin Yang kelima, tau gak apa Kalian itu ya Aman dari kriminalitas Bener-bener aman deh Kayak gini contohnya Woy, maleng Itu dompet baru beli lagi Ya Allah, maleng, maleng Itu aja video gue tadi Barusan kalian nonton Tujuan gue membuat video itu sebenernya adalah Cuma menyampaikan keresahan gue aja sih Gue liat di social media Khususnya Instagram gitu kan Orang-orang zaman sekarang lebih cenderung ingin menunjukkan Kalau dia tuh mampu Jadi juga bisa kayak orang-orang kebanyakan di social media Yang bisa pamer-pamer foto-foto bagus Di tempat-tempat yang bagus Tempat-tempat yang mewah Segala macem Padahal mungkin aja kita gak pernah tau Keadaan belakang kameranya itu seperti apa gitu Di video kali ini gue pengen bahas keresahan gue aja Kayak menurut gue Kenapa lo harus malu gitu Kalau lo lahir memang sebagai orang Dengan keberadaan yang kurang mampu gitu Karena ada satu quotes yang gue suka banget Bunyinya adalah Lo tuh gak pernah salah Kalau lo lahir sebagai orang miskin Tapi lo salah ketika lo mati Sebagai orang miskin gitu Jadi menurut gue Kenapa sih lo tuh Orang-orangnya gitu harus kayak Malu gitu Kalau misalnya mereka tuh Memang dalam keadaan yang kurang mampu Atau Ya Miskin lah gitu kan Ya kenapa Kenapa lo harus malu Ketika lo lahir sebagai orang susah gitu Karena memang Ya itu bukan salah lo juga gitu kan Karena emang keadaan lo seperti itu Ya kenapa lo gak Menerima aja dari lo apa adanya Kayak yaudah gue memang susah Gue harus Menyesuaikan kemampuan gue Dengan Gaya hidup gue gitu Jadi banyak orang yang kayak Pengen lifestyle-nya dipandang bagus Tapi akhirnya jadi mengorbankan hal-hal yang lain gitu Untuk Untuk Demi lifestyle-nya dipandang bagus sama orang lain gitu Buat apa sih lo cari pride dari orang lain Kalau misalnya lo Di belakang kamera Di belakang social media itu lo Susah payah gitu Menghidupi diri sendiri gitu Jangan pernah malu mengakui diri lo sebagai orang susah Karena menurut gue Justru lebih oke banget Kalau misalnya lo Awalnya susah Tapi lo bisa berusaha Berusaha Sampai akhirnya lo jadi orang yang Sukses gitu Dibanding lo emang udah kaya dari awal Tapi ya Walaupun gak gue Gak gue tampik juga Kalau Dalam memaintain kekayaan itu juga Bukan hal yang gampang gitu Kayak banyak orang kaya Akhirnya jatuh jadi miskin Karena lifestyle-nya Sementara Di sebagian sisi Ada juga orang-orang kaya Yang terakhir kaya Tapi bisa Mengakomodasi Dengan baik kekayaannya Sehingga jadi lebih kaya lagi Lebih kaya lagi Lebih kaya lagi Jadi ya Terima kasih sekali Karena sudah menonton video gue Tetep share, like, comment, dan subscribe channel gue Semoga channel ini bisa berkembang terus Jangan lupa untuk follow instagram gue Di sini Gue taruh di sini Follow kalau mau Kalau gak mau juga gak apa-apa Ya Udah Itu ya videonya Terima kasih sudah menonton See you guys next video Bye